Intro Makanya cirinya orang pertama adalah dia itu ngutang untuk sesuatu yang tidak mendesak Kemudian dia punya kebiasaan meminjam pada orang lain Kalau sudah orang punya kebiasaan mengutang, lihat ngambilnya itu gampang Tapi kiliran yang kembalikan kan harus dengan duit beneran Semakin numpuk hutangnya, semakin numpuk hutangnya, semakin terpuruk Maka setelah dia terpuruk, maka setan membisikkan Bekerjalah apa saja yang penting dapat duit lah Setan menjerumuskan kita, ujung-ujungnya adalah masuk dalam wilayah haram Maka merasalah cukup dengan apa yang Allah karuniakan Syukuri apa yang Allah karuniakan Jangan turuti semua keinginan kita selagi kita belum mampu Maka kami ingatkan jangan biasa ngutang Minjem itu ngutang itu adalah penyakit Lihat kalau suami istri itu biasa ngutang Itu tidak akan puas, kecuali ngutang darurat Ada yang keluarganya yang sakit, dia perlu pembiayaan Ada darurat rumahnya meroboh Atau apa begitu yang mendesak wajar Tapi ada orang punya kebiasaan ngutang, lihat Kalau orang punya kebiasaan ngutang, dia tamaknya super, nomor satu dia Ngutang gampang, jiliran kembali kan susah Ngutang gampang, susah Hidupnya tidak akan bahagia orang begitu, lihat Dikejar, sehingga nanti pada akhirnya minta kepada orang Berbohong kepada orang Untuk memenuhi bayar utang tadi Pun demikian setelah bayar utang, dia ngutang lagi Memang modelnya begitu Sebetulnya itu kebiasaan muncul dari siapa Dari orang yang tamak tadi Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sohbihi wa salam